Dalam membaca Al-Quran, tentu saja panjang dan pendek makharuj huruf dan terbata-bata itu tidak menjadi dosa. Bahkan, kalau ini menjadi proses belajar, ya ini akan mendapatkan pahala. Hadis yang diulatkan 5 muslim, ya al-mahiru bil-Quran, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka dia bersama malaikat yang mulia dan terpuji. Ada pun orang yang yata-ta'ta bil-Quran, orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, sulit membaca Al-Quran, kata Rasulullah, maka baginya dua pahala. Hadis ini diulatkan oleh imam muslim. Maka tidak boleh berputus asa atau tidak boleh meninggalkan membaca Al-Quran gara-gara kita tidak bisa atau belum mampu melaksanakan membaca Al-Quran dengan baik. Maka dukas berikutnya, dalam keadaan yata-ta'ta ini atau terbata-bata ini, juga punya kewajiban untuk senantiasa terus memperbaiki bacaan. Bukankah Rasulullah SAW sudah memberikan motivasi kepada kita? Laisa minna man lam yatahun nabi Al-Quran. Bukan termasuk golonganku, orang yang tidak baik dalam membaca Al-Quran. Atau di dalam ayat, waratilil Qur'ana tartila, yaitu bacalah Al-Quran dengan tartil, yaitu tartil disebutkan bittajwid, yaitu sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Ini harus senantiasa kita pacu, bahwasannya kita harus senantiasa baik. Tapi juga tidak memperhentikan bacaan kita gara-gara kita belum mampu. Wallahualam.